What's up school fans, balik berenggul kipadila kita kembali ke video sharing session wah malam ini gue pengen curhat nih dengan kalian semua nih boleh lah ya, sekali-sekali gue curhat di youtube channel gue channel ini akan memasuki masa new normal setelah nanti pandemi ini selesai, karena youtube pun sekarang menurut gue sudah memasuki era new normal, kenapa gue bilang seperti itu? karena 3 tahun lalu saat gue masuk ke youtube itu masih jarang sekali artis-artis tv masuk ke platform youtube, sekarang ini tahun 2020, wah kalian udah bisa lihat semua artis-artis ternama yang sudah terkenal semua masuknya ke platform youtube, karena memang youtube ini sekarang udah jadi bisnis seperti yang Kak Jo bilang dari Skinny Indonesia 24 dan artis-artis ini melihat opportunity yang besar sekali untuk mereka menjadikan youtube sebagai sumber income mereka, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali mungkin artis-artis yang jobnya lebih kurang, jadi youtube ini sangat bermanfaat sekali, dan itu tidak ada salahnya, karena mereka hanya melihat opportunity dan mereka memaksimalkannya, jadi itu tidak ada salahnya sama sekali dan gue mau shout out juga kepada Skinny Indonesia Season 24 yaitu Andovi dan juga Kak Jo mereka sudah mengumumkan bahwa satu tahun ke depan ini akan menjadi tahun terakhirnya mereka di youtube, gue sedih banget pas dengerin itu, karena mereka salah satu OGsnya di youtube dan mereka juga kontennya bagus-bagus banget so hopefully sebelum mereka retire please ajak gue dong main horse gue pengen banget main horse sama mereka mereka adalah dua-duanya juga temen gue so shout out to both of them and good luck for this one last year, gue yakin mereka akan bikin konten yang spektakuler banget dan memang Kak Jo pun memberikan alasan yang cukup kuat dimana dia bilang artis-artis tv ini akan mempersulit konten creator yang original akan apa ya, akan berkarya di youtube itu akan susah kelihatan karena tertutup semua dengan konten-kontennya artis-artis ini karena memang juga artis-artis ini bikin konten yang menarik mass market di Indonesia karena pengguna youtube di Indonesia wah banyak banget lah udah banyak banget dan semua sukanya konten yang entertain seperti misalkan beli mobil berapa miliar wah beli rumah berapa miliar atau apa dicium siapa wah ataupun prank ataupun kasih giveaway motor iphone seperti itu yang orang Indonesia atau mass market Indonesia suka konten-kontennya sehingga youtuber-youtuber misalnya youtuber basket seperti gue tidak terlalu terlihat dan juga viewsnya tidak terlihat tapi memang gue tadi juga nonton videonya Kevin Handrawan sya Allah juga untuk Kevin Handrawan gue gak kenal dia tapi yang pasti videonya dia tadi membuka mata gue banget bagus banget menurut gue penjelasannya dia dimana dia bilang algoritmanya youtube ini sudah berubah dimana videonya dia juga katanya menurun viewsnya wah aduh gila Kevin Handrawan 1,8 juta subscriber saya masih bilang viewsnya turun gimana gue yang 78 ribu ya tapi yang pasti memang dia bilang algoritmanya youtube itu sekarang mendorong orang untuk menonton konten-konten yang entertainment seperti itu dari misalkan Kak Rafi Ahmad atau dari Om Andri Taulani atau Om Deddy mereka tuh ngasihnya konten-konten seperti itu atau nge-pushnya karena memang youtube itu pengen apa ya mass market itu nonton konten tersebut karena memang itulah targetnya mereka gitu jadi gue agak susah sih jelasin tapi seperti itulah kira-kira dan misalkan konten-konten yang kayak edukatif dan juga informatif itu orang kurang suka biasanya jadi tidak terlalu banyak walaupun ada beberapa konten creator yang edukatif dan juga informatif itu juga ada banyak viewers tapi tidak semuanya jadi gue juga curhat tentang channel basket ini channel basket ini gue udah lihat emang dari Januari itu sedikit aneh dari Januari Februari itu tiba-tiba memang views gue turun gue gak tau kenapa juga tapi ternyata tadi pas nonton Kevin Handrawan gue udah mengerti dan apalagi 4 bulan terakhir ini masa pandemi waduh kan lu tau kan kalau youtube channel ini tuh semua viewsnya kebanyakan dari game Halis sedangkan 4 bulan terakhir ini tidak ada game sama sekali kecuali kemarin gue main pick up 2 kali jadi wah gila 4 bulan ini gue pusing banget sih mikirin konten yang menarik tapi puji Tuhan 4 bulan ini masih bisa survive channel ini dengan konten-konten yang cukup oke masih hopefully kalian tidak bosen nonton konten-konten yang gue buat dari rumah gue masih harapkan sih sebentar lagi gue udah bisa main game ya at least Agustus mungkin udah mulai ada latihan atau game agar gue bisa bikin konten di lapan kalau enggak gue harus bikin konten dari rumah 2 bulan ke depan lagi waduh gue pusing nih mikirin mau bikin konten apa tapi yang pasti puji Tuhan banget sih 4 bulan ini gue masih bisa mengeluarkan konten-konten dan masih ada yang nonton so thank you banget guys untuk supportnya dan jelas ke depannya akan sedikit berbeda tadi kenapa gue bilang channel ini akan ada new normal karena gue pengen channel ini berkembang dan gue jelas sebelum gue ngomong yang lain gue mau bilang channel ini akan tetep fokus di basket tenang aja gue kalau basket udah cinta gue udah darah gue itu udah basket passion gue udah basket gue tidak akan kemana-mana tapi yang pasti ada satu passion lagi yang gue suka yaitu gue suka sekali mencari talenta-talenta muda itulah passion gue atau lagi gue seneng banget kalau gue bisa menemukan satu pemain muda yang jago dan gue harap udah liat nih banyak pemain muda yang dari pertamanya di channel gue udah mulai ke channel yang lain udah mulai ikutan podcast di tempat lain udah mulai dihargain sama orang-orang jadi gue seneng banget jadi gue merasa wah berarti orang-orang yang gue beritakan nih berarti bener-bener memang mereka tuh berprestasi dan juga memang punya potensinya tinggi sehingga orang lain pun tertarik untuk bikin konten dengan mereka so itu adalah salah satu joy yang gue miliki saat gue bikin YouTube channel ini walaupun memang viewsnya gak banyak dan juga gue mungkin sering keluar uang sendiri tapi kebahagiaan yang gue terima maiki jatuh dikit kebahagiaan yang gue terima saat gue melihat anak-anak muda ini bisa berprestasi dan juga mendapatkan exposure yang mereka deserve itu gue seneng sekali so ke depannya wah YouTube channel ini gue pengen banget kembangin ke olahraga lain dari dulu gue udah gak bohong gue dari satu tahun yang lalu itu gue sudah selalu mikir gue pengen banget ke sepak bola jujur walaupun gue jujur gak gitu ngerti sepak bola gue tapi pengen sekali belajar dan gue sudah melakukan beberapa riset untuk masuk ke sana dan sudah mulai berkenalan dengan beberapa orang dan responnya so far oke karena katanya sebenarnya belum ada orang yang mencoba untuk scouting banyak pemain muda tapi gue gak akan fokus di Liga Senior mungkin Liga Senior kayak Liga 1 atau Timnas Senior mungkin ada 1-2 interview mungkin 1-2 konten tapi gue gak akan fokus di sana gue fokusnya nanti waktu gue liput sepak bola itu adalah pemain-pemain yang mungkin KU 14 KU 15 jadi KU yang bawah kalau KU 16 KU 17 pun tuh kayaknya udah lumayan apa ya udah lumayan susah tuh kayaknya untuk di eksplos karena banyak sekali TV partner itu jadi tapi gue butuh informasi dari kalian semua juga misalkan kayak SMA mana yang jago ataupun pemain SSB mana yang jago atau SSB mana yang bagus jadi gue pengen buat mulai apa buat connection dengan orang-orang ini agar gue mereka juga kenal gue karena kan gue orang basket orang sepak bola gak ada yang mungkin kenal gue kecuali temen gue yaitu Adiyani itu temen deket gue dia doang yang gue kenal dan juga mungkin ada Jerry Ranti Jerry Ranti itu menjalankan akademi sepak bola dari La Liga kalau gue gak salah itu gue dua orang itulah yang bisa membantu gue sebenarnya nanti tapi gue pelan-pelan juga kenalan sendiri jadi gue jujur pengen minta izin dulu sebenarnya ke subscribers gue karena gue waktu itu pernah bikin status juga di Youtube gue bingung antara bikin satu channel atau dua channel tapi akhirnya gue decided sepak bola ini akan gue masukin ke channel ini juga walaupun gak akan banyak gue akan mencoba mencari yang penting-penting aja dan juga pertandingan yang seru aja gak akan semuanya gue masukin karena gue memang dari dulu gak bukan apa ya maksudnya gue akan mencari konten yang lebih berkualitas daripada kuantitas sih itu yang gue lakukan selalu jadi gue pengen mencoba juga yang pasti adalah menemukan semakin banyak bibit untuk olahraga Indonesia akan semakin bagus nanti mungkin juga mungkin tapi belum pasti jadi gue mungkin akan masuk ke futsal ataupun buru tangkis tenis renang volley kayaknya kalau bikin soalnya jujur mimpi gue dulu adalah memiliki channel seperti ESPN gue pengen banget bisa meng cover semua berita olahraga di Indonesia tapi memang passion gue dan juga olahraga yang gue paling cintai adalah basket jadi gue mulai dari situ dan sekarang ini gue berusaha mungkin pengen expand dikit demi sedikit karena gue juga tahu akan susah banget apalagi kalau event tahun ini di akhir tahun akan bejubel akan banyak banget setelah pandemi ini selesai karena semua orang mengejar kalender jadi bola pun pasti gue gak akan terlalu banyak tapi yang penting-penting dan juga pemain yang jago banget gue pengen banget cari jadi kalau kalian punya informasi tentang sepak bola boleh juga di share disini so guys thank you banget yang udah selalu support channel ini gue bener gila man terima kasih dari hati gue yang paling dalam selama 4 bulan ini channel ini masih bisa survive dengan konten-konten ini dan juga tahun bulan lalu bulan lalu the best month dalam selama pandemi ini 1,1 juta views satu bulan itu gue udah thankful banget gue bener-bener bersyukur so guys itu dulu dari gue tentang sharing session hari ini gue hanya ingin minta izin aja dengan kalian dan juga minta support kalian saat gue masuk ke konten sepak bola nantinya so gue kalo bikin konten sepak bola tapi belum minta izin tuh gue kayaknya kurang kurang gimana gitu kurang lega gitu kayaknya jadi gue perlu blessings dari kalian semua untuk masuk ke sepak bola tapi tenang aja basket tidak akan terlupakan so guys lampunya udah mati agak gelap dikit sekarang so thank you banget guys yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace peace so guys